Ya sebenarnya memang kita perlu pahami bahwa dari jumlah pengangguran usia 18 sampai 24 tahun itu 52 persen ya itu anak-anak yang pada usia tadi itu ya dari jumlah pengangguran tapi juga perlu dipahami bahwa dari pengangguran itu yang banyak berada di mana ini kita juga perlu tahu untuk memaping situasi ya itu ada 63 persen berada di perkotaan ya berikutnya 61 persen ada di Jawa terus 79 persen itu SMA ke atas dan 73 persen itu rata-rata dari mereka itu trainingnya tidak ada nol trainingnya gitu selanjutnya 64 persen itu pengalaman kerja juga nol padahal kalau kita sering membaca di koran diputuhkan tenaga kerja ini syaratnya pengalaman yang kedua sertifikat kan dari mana anak-anak itu mendapatkan itu itu-itu dasar kenapa ada kantor prakerja ya berikutnya pada sisi yang lain ya ini menurut survei CEO dan hasil dari World Bank bahwa perusahaan itu sulit mendapatkan pekerja yang terampil itu kondisi seperti itu berikutnya 78 persen perusahaan itu sulit mendapatkan pegawai pada level manager kondisi ini lapangan ini pada sisi yang lain kita memiliki pertumbuhan tenaga kerja itu 2,8 juta dan 1,8 juta dalam satu tahun itu anak-anak tadi yang usia 18 sampai 24 makanya makanya pemerintah dalam konteks ini bertanggung jawab untuk memenuhi dua hal tadi satu anak-anak ini harus diberikan pendidikan skilling dan upskilling sehingga nanti keluar dia memiliki sertifikasi seperti hasil survei ini yang kedua pemerintah itu bertanggung jawab untuk menyiapkan anak-anak Indonesia agar nanti kalau Omnibus Le itu sudah berjalan dan ketersediaan tenaga kerja masif lapangannya maka anak-anak ini siap untuk menangkap itu untuk itulah dari kondisi yang seperti ini pemerintah menyiapkan kartu para kerja terus pertanyaan yang kedua siapa yang masuk di dalamnya itu kan begitu kriteriannya seperti apa sebenarnya tidak ada persyaratan yang begitu ketat tetapi setidak-tidaknya ada sebuah prioritas yang kita perdomani yaitu anak-anak yang selesai sekolah bisa juga selesai kuliah pada usia 18-24 dan juga disitu bisa orang-orang yang sementara waktu mendapatkan PHK sehingga perlu di upskilling itu siapanya siapa yang akan nanti bisa menikmati kartu para kerja berikutnya yang kedua siapa yang menyelenggarakan yang menyelenggarakan nanti ada dua yang menyelenggarakan dua satu diselenggarakan secara konvensional jumlahnya nanti 500 ribu yang 1 juta setengah akan diselenggarakan oleh PMO ya secara digital itu jadi yang relatif yang tadi 500 ribu oleh Kementerian Tenaga Kerja sudah berjalan secara konvensional nanti ditambahin 500 ribu dengan program Kartu Pekerja berikutnya 1 juta setengah nanti akan dijalankan oleh PMO secara digitalisasi secara online di daerah-daerah mana ini nanti akan dijalankan di daerah mana untuk daerah mana itu yang prioritas pertama Jabodetabek ditambah setelah itu Jabodetabek kita evaluasi cepat yaitu berkembang lagi ke Jawa Barat berikutnya Jawa Timur juga siap menangkap dan itu masif ke daerah-daerah yang lain tetapi dengan peristiwa Corona ini karena kita mewaspadai daerah-daerah yang cukup terganggu pariwisatanya ya khususnya di Bintan di Sulu Sulawesi Utara di Bali berikutnya Labuan Baju juga bisa nanti itu bisa menjadi target kita pertama dalam menyelesaikan yang 500 ribu oleh Kementerian Tenaga Kerja tadi itu menjadi garapan yang lebih menjadi prioritas begitu Kenapa Pak jadi akhir atrial diundur dari target awal Januari kemudian Maret 2020 mungkin pemerintah saat ini masih mempersiapkan teknologi informasinya karena ini sesuatu yang baru perlu perpres sehingga memang tahapan-tahapan itu semuanya berproses tidak bisa cepat tetapi kita juga harus hormat jangan sampai sistemnya nanti salah karena ini sebuah pekerjaan yang sipaknya sustain sipaknya nanti akan dijalankan tahun ini 2 juta Presiden sudah mengatakan ini harus netes kita tidak beli sembarangan netes maksudnya betul-betul mereka-mereka yang keluar dari itu harus betul-betul bisa bekerja dengan baik selanjutnya bisa saja nanti pada 2021 berkembang menjadi 3 juta menjadi 4 juta begitu ya itu sudah keinginan Presiden kalau ini netes dengan baik menghasilkan dengan baik maka itu nanti akan diperbanyak lagi kedepannya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!